Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari Semoga bermanfaat video ini Ciri-ciri mureh batu dari Bahoro Itu ciri-cirinya berbodi gede kayak gini Dan berdaun lebar Dan satu lagunya ekornya melengkung guys Dan bodinya gede kayak gini Dan papak tempak kepalanya Hidungnya tembus Cucuknya agak dikit Kecil Dan berkaki hitam Dan motif ekornya itu Nge-we Eh sorry guys Nge-u Nge-fai Nge-u ya Itu dari Burung mureh batu Dari Medan Ini trotolan anakan mureh batu Yang dari Bahoro Sumatera Utara Oke Nah Ciri-cirinya guys Itu Bodinya gede guys Kayak gini Tapi sore ini agak Agak Nah ini ciri-ciri mureh batu Yang Kakinya hitam Dari Bahoro asli Dan Apa itu Burunya berbodi gede Ini masih muda sekali Sangat muda sekali Daunnya berdaun lebar kayak gini Ini baru mabung Satu kali guys Sudah mencapai 18 cm Ini Indukan Bapaknya ini Indukan dari Ekor 24 Kali 16 cm Ini baru Mabung sekali itu Di suwiwi nya itu Di sayapnya masih ada trotolnya dikit Belum Belum tuntas Tuh ya Dan Hitamnya mengkilat kayak gini Dan berbodi panjang Tubuhnya Posternya Sama Apa itu Sama Ekornya melengkung Ya Dan daunnya daun lebar Jangan lupa Di subscribe dan di like Karena subscribe itu gratis Saya doain Yang subscribe video ini Saya doain Semoga sukses Bisa mendapatkan mureh batu bahoro asli Dan bisa buat lomba Dan dapat juara Amin Dan saya doain Bisa naik gaji Dan bisa Sukses Ternaknya Oke Nah Ini Ini masih muda nih guys Baru mabung Loh ekornya ya kan Nah Ciri-ciri mureh batu medan bahoro Itu kalau Kalau ekornya itu Sangat lentur sekali Dan melengkung guys Pokoknya melengkung ya Ini gelangan ini Belinya ini Pas Habis Lepas trotol Ini harganya Kalau trotolan itu Harganya Bisa Mencapai 4 jutaan Kalau trotolan Kalau sudah segini Bisa Kalau belum Gacoran loh ya Kalau Kalau segini Belum gacoran itu Kalau sudah Sudah Kayak gini Ini sudah Gacor guys Ini Kalau Dijual Biasa Mencapai 6 juta Kalau yang bahoro Yang berkaki hitam Itu Sangat susah sekali Berkaki hitam ini Kayak gini Kakinya hitam ini guys Tuh Ya kan Itu Sangat susah sekali Dijumpai Dan Semoga Para Kicok-kicomania Apa itu Bisa Paham Dan Nggak ketipu Beli burung Murehnya Ya guys ya Ini Matanya Kayak gini Apa guys Saya Sorot sama lampu Soalnya ini Shootingannya Malem Ya Jangan lupa Di subscribe Dan di like Karena subscribe Itu gratis Semoga Bermanfaat Video ini guys Bagi para Kicok-kicomania Yang pemula Kalau Beri burung Mureh batu Agak Mahalan Dikit Nggak apa-apa Yang penting Dapat Berkaki hitam Dan Ekornya Melengkung Kayak gini Yang Dan Bodinya Gede Oke Nah Ini Saya Lihatin Ya Tuh Ya kan Melengkung Daunnya Daun lebar Nih Ini saya Lihatin Ini yang Mureh batu Dari Bahorok Asli Nah Daun Lidinya Ini Gede-gede Guys Tuh Ya kan Ini Ekornya Mencapai Sekitar 18-19 Centi Baru Mabung Sekali Dari Trotolan Ini Ntar Bisa Panjang Lagi Dan Jangan Lupa Kalau Punya Burung Mureh batu Bahorok Yang Berekor Panjang Kasilah For Superfit Ya Superfit Itu Yang Merah Bisa Manjangin Bulu Ekornya Ya kan Nih Ekornya Panjang Sekali Ini Kemarin Udah Ditawar Temen Saya Tapi Ya Ini Emang Benar Benar Dari Ternakan Bahorok Murni Asli Berkaki Hitam Dan Ekor U Nge V Ya Ini Ya Aku Mau Megangnya Aja Gak Berani Takut Stress Ini Tadi Udah Gua Acor Saya Contohin Belilah Burung Murebatu Yang Berekor Pelengkung Dan Daun Lebar Dan Berkaki Hitam Kalau Pengen Punya Burung Dari Bukit Bahorok Yang Sangat Dicintai Para Kicomannya Yaudah Dulu Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Channel Bunga Lestari Semoga Bermanfaat Video ini Menambah Ilmu Para Kicomannya Dan Saya Ingat Lagi Jangan Lupa Di Subscribe Dan Di Like Karena Subscribe Itu Gratis Gak Rugi Anda Subscribe Biar Bikin Tutorial Videonya Semangat Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh